Mulai Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam sejahtera dan salam WRC Yes, mantap Sekali lagi, kurang sepakat kita Salam WRC Yes, mantap Tema kita itu ada 4 poin Poin pertama adalah PM Pembelapan, yang kedua Koperasi dan pendor Yang ketiga Pembuatan, legalitas Yang keempat itu kontrak kerja Dan komitmen Satu-satu lapang itu sebenarnya Masih jauh dari pekan baru Mungkin beberapa bulan ini Masih ada waktu kita bernafas Nah kita, kalau untuk perizinan sendiri Memang Pemerintah sudah buat Aturan untuk mobil kita Jadi setelah ini tidak ada lagi Yang namanya bandara nahan kita sebentar ya Karena om itu sudah punya izin UMKM-nya itu Kalau individu itu 5 juta Kalau untuk pen Koperasi Itu Bisa Kasih input Saya rasa kalau untuk PM118 Kita next aja ya Karena ini Ada Excelnya ada gini Sudah bisa dibagi Dari teman-teman kan Nah yang bicara sekarang itu adalah Koperasi Poin kedua aja langsung Nanti supaya teman-teman Yang belum sempat hadir Bisa mendengarkan voice note Dan video yang sedang kita rekam Nah Poin kedua Sepertinya Langsung ke om Brodiaja usernya Om gimana ini masalah Koperasi dan Endor Kalau untuk Koperasi Saya sudah tahu sih Karena ada 3 yang mau menaui kita Nah dari versi Pendor saja Tadi kan om Popgar di Cepeda Nah kira-kira untuk Pendor Om menawarkan apa ini ke kita Saya mungkin Kalau dari pihak Endor Ingin sebenarnya Merangkul Merangkul ini Cuman Kampasitas saya Merangkul itu Sekarang kan dibatasi oleh Projek Bergabung di Pendor saya Dan juga Dari Pendor Pemukerasi Sembilan Dari Bojek Untuk Membunus ASK Dan Kep Dari 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 Itu Suratnya Hari Sabtu Maret Dibukan Akal 14 Sembilan Masuk Dari Bojek Bersat Dari Bawasanya Setiap Pendor Atau Pemukerasi Itu Harus Dibu SK Untuk Untuk Ini Membunus Perhatian Yang Kep Satu Lagi Kalau Untuk Lari Lari Kota Dari Om Sengiri Dibatasi Satu Lagi Dan Untuk Lima Biar Biar Kecil Mampu Ditar Dari 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 ini udah bisa untuk umum ini Om pertama gini ini Om ini kan mewakili pendor nah ini kita minta komikmennya Om Roby kapan kita bisa ketemu dengan 13 pendor 5 lokal 8 luar kota beda dan Jakarta ya Nah itu aja Om artinya yang pertama yang om harus sampai ke teman-teman di 5 pendor 13 pendor-pendor yang diluarnya Om itu apa marjil untuk WS ke-13 pendor-pendor ini setahun saya itu selipa dan 13 misalnya dari Jakarta berbeda nah maksudnya isinya daya ini sudah ada kantornya ini semuanya sudah ya dan 13 pendor ini sudah terdedikasi oleh proyek yang lebih baik secara pemenangannya dan juga masing-masing yang lebih bisa dan dulu kan sebelumnya itu ada maka verifikasi itu ada tambah secara ini juga dari saya sendiri ingin bergabung 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 di supaya kita dapat filmnya dari Om Roby lagi ini Om Roby yang saya tahu pendor itu ya pertama yang kalau pendor itu dapat 188-188 train dia dapat sejuta dari gojek itu dia masuk pendor ya kan dan dia juga dapat keuntungan yang keuntungan yang kedua yang dapatkan pendor itu adalah apabila ada kaya driver baru kotaknya cuma 20 persatu pekerja 20 atau 25 gitu makanya 13 pendor itu kurang lebih 25-13 berapa dong ya kurang lebih ya dimana terus-terus tengah lah ya terus tengah itu lah milik mereka ini semuanya dan mereka juga punya hak untuk memotong WD nya jadi kita itu sebenarnya kalau di pendor itu bisa potong aja dua kali dong bisa di gojek 20 persen itu udah itu memang penting nggak bisa dibatalkan gitu nah dari pendor sendiri dikentuin kebijakannya kalau tadi Om Roby bilang sekarang dilihat dari situasi driver sekarang jadi sekarang ini ada ada tinggal tinggal 15.000 perbulan jadi lebih baik lagi nah sekarang pokoknya gini Om Roby kalau Om Roby mau ngasih kita keberapa Om kan tahu dulu makinnya apa ini kalau dari saya malu dari saya bukan situasi ini bukannya perusahaan yang langsung ya jadi saya putus jadi memiliki paket itu seperti ada kemungkinan akan diturunkan dari 150.000 tergantung driver nanti kalau ada yang gabung di dalam kapinya hai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!